Terima kasih Seperti mana kita tahu semua bahwa hadis itu adalah Kowri, terus Makbikli, dan Pembuatan pakaian takdir Nah, sementara hadis Yang dipakai dasar Tadi kan Bukan Kowri Bukan ini kan ustad Jadi kan bukan hadis Yang kedua Tentang hadis talqin Hadis talqin Ini hadis atau bukan Karena tadi Yang meriwayatkan Rosyid Ibn Sa'ad Kemudian Domroh Ibn Habib Hakim Ibn Umar Semuanya itu tabiin Yaitu muridnya para sahabat Mereka berjumpa dengan sahabat Tapi tidak pernah ketemu nabi Dan menceritakan Apa yang Dianggap sunnah oleh para sahabat Makanya redaksinya apa? Kanu yastahibbuna Kanu ono sopo Sopo sahabat Iku yastahibbuna podonyonatno sopo Sahabat Berarti tidak menyatakan sesuatu yang Bersumber dari Rasulullah atau nabi Apakah ini hadis? Ya, di kalangan para ulama Ada yang mengatakan ini tetap hadis Tapi ada yang membedakan istilah hadis dengan Athar Hadis dengan apa? Athar Kalau hadis itu Tadi, tiga tadi Ada qawli Ucapan Nabi bilang Solu kama ra'i tumuni Soli Solalah kamu sebagaimana Engkau melihat aku solat Ini berarti hadis qawli Kemudian Hadis fi'li Nabi melakukan sesuatu Misalnya nabi Ketika mau solat Istagbal al-kiblah Menghadap kiblah dulu Summa kabar Baru baca takbir Berarti nabi menghadap kiblah Cari kiblah dulu Bukan takbir Baru cari kiblah Soalnya takbir dulu Baru cari kiblah Itu tidak mengikuti Hadis qawli nabi Karena hadis qawli nabi Nabi itu istagbal al-kiblah Menghadap kiblah Summa kabar Baru baca Takbir Itu berarti hadis qawli Berpau Capan Kemudian ketiga Ada hadis takriri Hadis kete Tapan Misalnya Nabi pernah disugui Apa? Zob Zob itu semacam biawak pak Tapi dulu Qiai Jawa itu kan mencari Zob itu Binatang yang punya Dua jenis kelamin Dia Bisa tidak minum Berbulan-bulan Itu hidup di padang Pasir Modelnya itu kayak biawak pak Qiai Jawa kuno itu kan Dulu mencari padanan Zob itu kira-kira apa ya Kalau dikonteksualisasikan dengan Bahasa Indonesia Dianggap paling mirip dengan Biawak Tapi waktu dulu Wong gak ngerang Apa? Ngerang gas Kayaknya seiki wak Biawak Yang belas wak Sehingga Qiai Jawa dulu Pernah berani menerjemahkan Topi itu Biawak Kalau sekarang Itu mulai penerjemahan itu Mulai dikoreksi lagi pak Karena sekarang zaman WC dan Wong semakin Apa pak? Ngeragas Biawak Yang amblas Padahal topi itu beda Meskipun Mirip dengan Biawak Kalau dhob itu Biawak Kelaminnya berapa pak? Satu Kalau dhob Enggak dua Dan sehingga Nabi ketika disugu itu Nabi gak memakan Nabi mengatakan Innah wuleisa Biar dikoumi Sesungguhnya Dhob itu Yang Hewan sejenis biawak Sama dengan biawak Bukan sejenis Itu gak dikonsumsi Di negeriku Maksudnya dia Gak biasa Konsumsi makanan Ini Tapi sahabat yang Mengkonsumsi Dibiarkan Kalau nabi Membiarkan Gak melarang Menunjukkan ke Bulean Karena Diamnya nabi Atau Nabi Menyetujui sesuatu Itu Ya dulu Alal jawas Menunjukkan ke Bulean Karena nabi itu Tidak mungkin Diam Atas Kemung Karan itu Hadis takriri Nah sehingga Hadis talqin tadi Itu Misalnya Apa Sheikh Khalak Yang Mengedit Kitab Nailul Autor Itu menyebutkan Atharun do'if Ini dibilang Athar bukan Hadis Kenapa kok bukan Hadis Karena tadi Dari Sah Abad Yang meribatkan Tabiin Tapi yang diceritakan Apa yang Dianggap sunnah Oleh para Sahabat jengah Dibilang Atharun do'if Bukan Hadisun Do'if Tapi semacam itu Lihat konteknya Sekarang Sebagian Kitab itu Kan ada yang Tidak membedakan Antara hadis Pokoknya Semua berita Yang disebut Hadis Tapi ada Kitab yang Membedakan Ini hadis Ini Athar Ya kalau Baca buku Tergantung Kan mengikuti Metode Istilah Termologi Yang digunakan Oleh penulis Sehingga Misalnya Tarjih itu Tidak membedakan Hadis dan sunnah Padahal sebagian Ulama ada yang Membedakan Artinya Kalau kita membaca Tarjih Harus mengikuti Terminologi Tarjih Kalau enggak Ayo nanti Bingung sendiri Setiap kita Pasti punya Terminologi Sendiri-sendiri Tapi intinya tadi Hadis itu bisa Umum termasuk Menyatakan Pernyataan Perbuatan Sahabat atau Tabin Atau Bisa Berbeda Artinya Kalau Dari sahabat dan Tabin itu Athar Kalau dari Nabi Hadis Ya kemudian Terima kasih